Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis mati terhadap terdakwa Pancah Darman Syah, pelaku pembunuhan berencana empat anak kandung di Jagakarsa dalam sidang putusan pada selasa siang. Hukuman tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Mengenakan rompi tahanan terdakwa Pancah Darman Syah, pelaku pembunuhan empat anak kandungnya di wilayah Jagakarsa Jakarta Selatan masuk ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Ampera Selasa Siang. Lelaki bertubuh kurus itu kemudian hanya bisa tertunduk lesu ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Hakim Sulistio Muhammad Dwi Putro membacakan fonis untuk dirinya. Dalam amar putusannya, Hakim menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 340 KUHP setelah melakukan perencanaan pembunuhan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap para korban di rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Desember 2023 lalu. Selain itu, terdakwa juga dinilai tidak menunjukkan penyesalan ketika melakukan perbuatannya sehingga tidak ada hal yang meringankan dalam kasus pembunuhan tersebut. Fonis tersebut juga sesuai dengan tuntutan Jaksa pada persidangan sebelumnya. Mendengar putusan itu, kuasa hukum terdakwa, Panca Darman Syah, Amriyadi Basaribu menyatakan banding upaya hukum tersebut diajukan demi alasan keadilan. Menurutnya, terdakwa memiliki gangguan kejiwaan meski Amriyadi tidak menutup mata terhadap perbuatan keji yang dilakukan Panca. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.